Ini dia nih kekayaan kuliner Cianjur selanjutnya nih Fems Gurame Tauco Menu yang sudah ada sejak tahun 1800an ini Bisa jadi pilihan untuk makan siang Atau santapan malam kamu ya Fems Asal tau aja nih Fems Cianjur juga sangat identik dengan Tauco Bahkan sering disebut kota Tauco Mau tau kapan Tauco masuk ke Cianjur? Tahun 1880 dibawa oleh pedagang asal Tiongkok Wow so long my friend Pastinya menu satu ini gak kalah wena Fems Lihat nih ikan dengan bumbu Tauco khas dari Cianjur Juara ya Oh iya Tauco ini terbuat dari hasil fermentasi kacang kedelai Sering digunakan sebagai bumbu tambahan dalam berbagai masakan dari tanah Sunda Seperti geco atau toge goreng Fems Yang bikin berbeda Tauco ini dibuat dari daging ikan gurame tepung Yang digoreng crispy Sama seperti masakan khas Cianjur lainnya Fems Penambahan Tauco di dalamnya untuk menjaga kelestariannya Agar bumbu masak ini tetap dikenal oleh masyarakat luas Sebelumnya Tauco ini diolah dengan aneka bumbu Agar rasanya semakin nikmat Iris serai, lengkuas, jahe dan bawang Aneka bumbu rempah ini bisa meminimalisir aroma Tauco yang memang cukup menyengat Kemudian tumis bumbu sampai mengeluarkan aroma harum Di susul Tauco Fems Dalam 100 gram Tauco ternyata ini mengandung 166 kalori 10 gram protein 24 gram karbohidrat Terdapat juga lemak nih Fems Kalsium, fosfor, vitamin A, B1 dan C Dalam proses pembuatannya Tauco menggunakan garam yang cukup banyak Proses fermentasi ini membuat cita rasa Tauco menjadi agak asam Fems Wah, kalau udah diolah menjadi saus begini Rasa Tauco dijamin mantul Gak kalah nih dengan saus-saus ala kekinian Fems Hehehe Nah, menurut sejarahnya Tauco Cianjur ini dikenal sejak tahun 1800an Fems Disinilah tempat produksi yang mempeloporinya Fems Hebatnya lagi, usaha produksi bahan masakan ini Tetap bertahan sampai sekarang Dan dikelola oleh generasi keempat loh Semoga bertahan terus, terus, dan terus ya Kalau udah matang, siram diatasikan gurame Fems Jangan lupa ditambahkan daun bawang Tinggal santap Fems